Loncar ke TKP, siap, 86 So, kegiatan hunting ini, patroli kita kerakkan 2 unit R2, 1 unit mobil patroli Setelah rencana kita buat, kita langsung melaksanakan patroli Sesuai dengan rute yang sudah kita tentukan Sesuai dengan rute, kita dari jalan Bayangkara lanjut ke jalan Mojopait Selatan Disitu kita menemukan pengendara roda 2 yang tanpa memakai helm sebagai selamatan diri Disitu dia juga membawa barang yang cukup mengganggu pengendara lain Ini jalan termasuk KTL, kita hunting ada tasaran satu orang Kita coba cek administrasinya, baik SIM-nya maupun STNK-nya Bapak helmnya kemana? Tadi ketelisut Ketelisut? Ya, kalau melakukan kendaraan, kelengkapan pribadi, ya Masnya juga, ya Ini, kita tidak mengada-ada, ya Kita hunting ini untuk penertipan kelengkapan pribadi, ya Lampu juga dinyalakan Ini surat-surat sampel yang sudah lengkap, tapi kelengkapan yang lain belum lengkap Ini cuma ilm aja kan ya? Ya, betul Setelah kita memaksanakan penindakan pada pengendara roda 2 Kita langsung menuju arah bentar dan menuju jalan rawijaya Disitu kita menemukan pengendara roda 2, anak SMP yang tanpa helm juga Di rumah, kok gak dipakai, dibawa Ketinggalan, kok ketinggalan dua-duanya Ini rumahnya blodot, Pak Blodot, lo sampean? Sampai dari berangkat tadi tidak pakai helm Masa ini kelengkapan kendaraan, ya Harus pakai helm, ya Kalau terjadi apa-apa, gimana? Ayo Sebenarnya, untuk anak-anak sekolah ini Kita tetap melaksanakan melindakan sesuai dengan aturan yang ada Karena beberapa waktu yang lalu pun sudah kita laksanakan giat openship atau operasi Untuk anak-anak di bawah umur, tidak kita izinkan untuk memudikan kendaraan roda 2 tersebut Besok lagi pakai helm? Ya Nanti tak lapor kepada sekolahmu kalau kamu tertip lalu lintas? Ya, Pak Kita lanjutkan lagi patroli Serta arah jalan Raja Mada Lanjut ke arah jalan Melirip Pelanggara lulintas, seorang ibu-ibu yang membonceng anak kecil Yang tanpa menggunakan helm Ambetak kita langsung memberhentikan, menanyakan Kenapa tidak pakai helm? Harus pakai helm, ibu Ini adalah sudah menjadi aturan Sepalagi yang jenengah bawa anak kecil Keselamatannya kosnya mana? Sumahnya di mana? Terus surat-suratnya, kelakapannya mana? Terus bawa motor, nggak bawa surat-surat? Nah, itulah Kalau ada belah ini bisa dihitung sebentar nggak kira-kira? Kalau belah itu kan bisa kedepi motor Kalau saya sebagai orang tua melihat kondisi seperti itu sangat memprihatinkan Karena sangat berbahaya bagi si anak tersebut Sejamping rupa lulintas disitu cukup juga rame Kita hanya memiliki diri kita sendiri Demi cepatnya, tapi tidak memiliki keselamatan Ini adalah pelanggaran Tidak pakai helm, tidak memiliki surat-surat Apalagi bawa anak kecil Kasian anaknya Ini yang menjadi keringat bagi kita itu Kadang-kadang pelanggar asumsinya persyalan yang dekat Mereka tidak pakai helm Tidak dilengkapi dengan surat-surat Ini kita tindak, kita hilang, tapi kendaratnya kita bawa Rumahnya jauh? Di situ, di mana? Belakangnya rumah satu, nanti saya jalan Sebenarnya sebagai seorang petugas kita juga curiga Peda motor ini benar-benar hasil dari dibeli atau tindak pidana Menurut undang-undang yang ada Bahwa kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat Harus kita tahan Cuma karena kita berbicara dari sisi kemanusiaan Akhirnya kita berusaha antarkan orang tersebut ke rumahnya Untuk menunjukkan bahwa kendaraan tersebut memang ada suratnya Masuk daerah Polseng Gedek Pak ya Masuk Polseng Gedek, Jamatan Gedek Nah ini jalan-jalan kampung Padahal kalau kita hitung dari sana tadi Lebih dari hampir 1 kilo lebih, hampir 2 kilo Tapi katanya itu dekat Kita coba bikin mereka sadar juga tentang keselamatan berkendaraan Baik untuk dirinya maupun orang lain Setelah kita hantar dia ke rumahnya Di situ kita ditemui suaminya Kayaknya suaminya kurang terima Dikira ada kejadian apa Enggak istrinya kita buntuti, kita ikuti, kita hantarkan sampai rumah tersebut Bapak ini tadi ibunya pakai kendaraan Nyampe terusan mana itu makam panjang Tidak pakai helm Anak sampean, kita tidak bilang keselamatannya Ini kita sosialisasi juga Biar ingat Kemana kita bawa sepeda motor Yang bermesin Kita harus pakai kelengkapan berkendaraan Itu kenapa kalau tidak pakai helm itu Inilah yang bikin kita itu Masalah kita belum sadar akan keselamatannya Alasannya itu bahasanya sebentar Padahal dari sini ke sana itu lewatnya jalan besar Banyak kendaraan bret Kalau di jalan kamu sih saya masih bisa maklum Sempat, sempat, sempat kita cek surat-suratnya Benar surat tersebut jelasan Untuk pajaknya juga tahunnya juga masih adik Pak untuk hari ini tidak saya tilang Saya beri peringatan Besok lagi diingat-ingat lagi Terima kasih banyak Ya terima kasih Ibu, mo maaf Kadek salim dulu Asik nggak apa-apa, biar pinter ya Sebenarnya masyarakat kita ini Sudah mengerti juga tentang hukum Ya undang-undang yang ada Undang-undang lalu lintas Benar-benar mereka tahu Cuman karena alasan mereka Karena alasan yang saya anggap klasik Karena jaraknya dekat Karena ibarannya terburu-buru Dan lain sebagainya Akhirnya mereka tidak mematuhi aturan yang ada Dan lain sebagainya selamat menikmati